Intro Halo Sobat Blom Kamarku Channel Kembali lagi di tutorial Adobe Audition 1.5 Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan noise pada Adobe Audition 1.5. Noise ini biasanya ketika kita merekam vokal, itu akan terbawa noisenya, dan kita langsung saja bagaimana cara menghilangkan noise cara kedua ya, sudah kemarin kita membahas yang pertama, disini saya sudah buka file yang mengandung noisenya kita open file dulu, lalu kita buka disini dan biasanya noise ini akan terdengar di sela-sela suara Nah disini kita pasti akan mendengarkan noise ya, kalau misalkan kita perbesar ataupun juga dikompres, ini akan menghasilkan suara noise yang lumayan besar, bagaimana caranya adalah dengan menggunakan fasilitas yang ada di toolbar, belum kita keluarkan, dia masih default jadi kita keluarkan dulu semuanya biar kita nanti melihat toolbar apa saja yang bisa kita pergunakan, atau toolbar yang akan kita pergunakan untuk menghilangkan noise Nah, kita langsung ke ini ya, ada reduce background noise, ini fasilitas ataupun juga menu yang akan kita pergunakan, toolbar yang akan kita pergunakan adalah reduce background noise Nah, seperti ini, jadi kita nanti kita ambil dulu yang sudah kita block tadi kita capture, capturing noise profile ini untuk meng-capture berapa banyak yang akan kita hilangkan noise-nya, disini kita bisa naikkan dan turunkan juga, ini juga bisa kita naikkan dan turunkan juga terserah, dan ini kita select untuk entire file ya, jadi biar filenya semua ke block terus kita pergunakan preview nah, sekarang sudah hilang noise-nya, jadi kita tinggal klik ok nah, itulah tadi, cara kedua untuk menghilangkan noise, untuk suara ataupun juga hasil rekaman kita supaya lebih bagus, tidak mengandung noise demikianlah, sahabat semua dan juga viewer youtube di blog kamarku channel, mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua, kita ketemu lagi di tutorial-tutorial yang lainnya, tetap semangat dan saksikan terus tutorial-tutorial di blog kamarku channel